Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Skorpio Kali ini kita akan bahas yang akan terjadi Untuk Skorpio di akhir Januari 2024 Nah seperti apa Yang akan terjadi untuk Skorpio Di akhir Januari 2024 Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi dalam saja Inilah yang terjadi Skorpio di akhir Januari 2024 Ada rahasia-rahasia Yang memang sepertinya kamu sembunyikan Artinya apa Di tujuh hari terakhir setidaknya Di bulan Januari 2024 Bagi teman-teman Skorpio Kamu juga posisinya tidak terlalu terbuka Dengan siapapun Termasuk kepada pasangan pun Kamu juga mohon maaf ya Agak cenderung tertutup dan juga tidak terlalu terbuka Kenapa saya katakan demikian Karena bagi teman-teman yang memiliki Sodiak Skorpio Sepertinya memang kamu pun juga menyadari Ada masalah yang posisinya Tidak memungkinkan Untuk diceritakan kepada siapapun Di akhir Januari 2024 Nah apakah ini merupakan hal yang salah Merupakan hal yang benar Bukan soal benar dan salah Tapi soal mampu atau tidaknya Kamu menyembunyikan Beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Karena ketika kamu merasa Oke kau dalam kondisi yang mampu ya Monggo silahkan Disembunyikan Masalah-masalah itu Masalah inilah Masalah itu Dan juga beberapa Masalah yang lainnya Silahkan disembunyikan Tetapi ketika kamu tidak mampu Tidak ada salahnya Untuk menceritakan Masalah yang kamu hadapi Masalah yang kamu rasakan Kepada keluarga Kepada pasangan Atau kepada orang yang memang Dalam tanda kutip Kamu percaya Karena setiap manusia kan punya Batas kemampuan Untuk menahan diri Punya batas kemampuan Untuk menahan masalah Jadi ya selagi kau bisa Untuk menahan masalah Ya monggo silahkan Ditahan masalahnya Tetapi Jikalau Kamu dalam keadaan Yang belum mampu Atau tidak mampu Dalam menahan diri Dalam menahan masalah Ya dalam satu situasi saat ini Kamu juga dalam keadaan Yang harus bisa Dalam keadaan Yang harus bisa Untuk bagaimana Kau bisa untuk Lebih mencermati Dan juga Memahami apa yang terjadi Di kehidupan kamu Ketika mampu ditahan Ya silahkan ditahan Ketika tidak mampu Ya diceritakan saja Posisinya Supaya apa Tidak menimbulkan Perkara-perkara Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Menyembunyikan masalah Itu tidak salah kok Tapi yang keliru adalah Ketika kamu terlalu Berada dalam keadaan Yang memaksakan Nah inilah yang nanti Malah akan timbul Permasalahan Dan kemudian Di dalam posisi Usaha Ataupun di dalam Posisi pekerjaan Kamu juga harus bisa Untuk lebih Memahami lagi Masalah-masalah itu Memang masih akan Terus muncul Masalah-masalah itu Memang masih akan Terus terjadi Dalam usaha Ataupun pekerjaan Tapi di akhir Januari 2024 Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih memahami Harus bisa untuk lebih Mengerti juga Dengan apa yang terjadi Jangan sampai Ada kekeliruan Jangan sampai Ada beberapa Keteleduran-keteleduran Yang nanti malah Akan menimbulkan Beberapa perkara Dan juga Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Baik itu dalam usaha Dan juga Di dalam Pekerjaan kamu Jadi ya Hal-hal yang seperti ini Memang itu juga harus Bisa untuk lebih Diperhatikan lagi Dan hati-hati Jangan terlalu Gegabah Dalam menyikapi Semua perkara Dan juga Semua permasalahan-permasalahan Yang muncul Karena apa Ketika kamu terlalu Gegabah Saya khawatir Ini malah akan bisa Menimbulkan Dan juga Memunculkan Beberapa hal yang baik Akan munculkan Beberapa hal yang Terganggu Kebaikan-kebaikan Yang ada Sehingga Tetap harus Dipas padai Dan kemudian Dalam sisi keuangan Dalam sisi keuangan Secara keseluruhan Memang bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu masih bisa dikatakan Cukup fine-fine aja Bisa dikatakan Cukup baik-baik saja Secara kondisi keuangan Tetapi ya Tanggung jawab Kepada diri sendiri Tanggung jawab Kepada keluarga Itu tetap harus Diprioritaskan Tetap harus Diutamakan Sehingga Pada posisi yang terjadi Saat ini adalah Bagaimanapun juga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kau pun juga harus Bisa untuk lebih Waspada Harus bisa untuk lebih Berhati-hati juga Terkait dengan Beberapa hal Terkait dengan Beberapa situasi Yang ada Di dalam kondisi Keuangan kamu Tetap harus waspada Tetap harus bisa Untuk lebih Berhati-hati Dengan keadaan Yang terjadi Dengan keadaan Yang muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Dengan finansial kamu Tetap hati-hati juga Pengeluaran-pengeluaran Di akhir Januari 2024 Kemungkinan besar Memang masih akan Terus muncul Masih akan terus terjadi Beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang muncul Pengeluaran inilah Pengeluaran itulah Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi lainnya Sehingga Di sini Saya juga Wanti-wanti Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Tetap harus bisa Untuk lebih Waspada Tetap harus bisa Untuk lebih Berhati-hati Dengan kondisi-kondisi Tertentu Yang ada dalam Kondisi Keuangan kamu Kecerdasan secara Finansial Ini harus Betul-betul Bisa dijaga Jangan sampai Ada keteledoran Jangan sampai Ada kesalahan-kesalahan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Dengan posisi Keadaan finansial Kamu Yang saya rasa Cukup baik Dan secara asmara Di dalam rumah tangga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Di dalam rumah tangga Saya rasa cukup Fine-fine aja Cukup baik-baik saja Tidak ada perkara Dan jika tidak ada Masalah-masalah Yang memang harus Dihawatirkan Secara berlebihan Semua dalam Koridor yang baik Semua dalam Kondisi yang positif Sesuai dengan Apa yang diharapkan Sesuai dengan Apa yang diinginkan Oleh Teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu pun juga Dalam keadaan Yang seharusnya Bisa untuk Lebih bersyukur Seharusnya Bisa untuk Lebih Mensyukuri Dengan hal-hal Baik di dalam Rumah tangga Kenapa di dalam Rumah tangga Bagi teman-teman Scorpio Kamu juga cukup Aman-aman saja Cukup baik-baik saja Tidak ada perkara Dan juga tidak ada Permasalahan-permasalahan Yang harus Dihawatirkan Ditakutkan Secara Berlebihan Dan ini merupakan Nilai positif Yang ada dalam Asmara kamu Dalam rumah tangga Dan bagi yang belum Berumah tangga Tentu akan berbeda Dengan yang sudah Berumah tangga Bagi yang belum Berumah tangga Saya rasa ya Hindari Beberapa cekcok-cekcok Yang ada Dengan pasangan Artinya apa Ketika ada beberapa Cekcok yang muncul Ada beberapa cekcok Yang terjadi Ini sebisa mungkin Harus bisa Untuk lebih Dihindari Supaya apa Tidak menimbulkan Masalah Tidak menimbulkan Perkara-perkara Yang ada Di kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Ini pun juga harus Bisa untuk lebih Diperhatikan lagi Jangan sampai Ada perkara-perkara Jangan sampai Ada beberapa Cekcok-cekcok Yang ada Di kehidupan kamu Secara hubungan Asmara Jadi ya Kurang lebih Memang seperti ini ya Pemahaman emosi Yang baik Itu juga akan Sangat berpengaruh Dengan apa yang ada Dengan apa yang terjadi Di kehidupan Asmara kamu Nah sekian Terima kasih Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Jaya Hadidining Rat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh